Kembali di channel Severy Donnie Pada video kali ini saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana cara menginstall slim 9 bullion di subdomain pada hosting semisal top domain itu atau domain indung itu adalah severydonnie.com kemudian kita akan memasangnya di bawah subdomain purpose.severydonnie.com atau bisa saja nama sekolah teman-teman atau tempat teman-teman bekerja itu smanegri1 damai.sch.id kemudian kita mau pasang di subdomainnya itu purpose.sman1 damai.sch.id untuk subdomain ini bebas karena ini di kita kendalinya tapi untuk domain ini di register atau dipandi kendalinya jadi kita hanya bisa mengajukan untuk domain tapi untuk subdomain bebas oke langsung saja pertama sekali yang kita lakukan itu adalah membuat subdomain saya akan buat subdomain purpose.severydon.com untuk membuatnya teman-teman silahkan masuk ke akun cpanelnya masing-masing oke kalau teman-teman tidak menggunakan cpanel maka langkahnya akan sedikit berbeda tapi secara umum dan sebagian besar itu yang digunakan untuk panel hosting itu adalah cpanel oke langsung saja kita cari di bagian subdomain disini oke kemudian kita create saya buat purpose kemudian saya cari domain induknya ini maka disini akan ada folder sesuai dengan subdomain ini tinggal di create oke ini sudah purpose.severydon.com kalau ini diuji hasilnya akan seperti ini oke karena belum ada isinya dan DNSnya mungkin sedang di propagansi ya jadinya error tapi tidak masalah kita tinggal back oke kembali lagi ke cpanel selanjutnya setelah subdomainnya aktif kita akan lanjutkan dengan pemasangan selim itu sendiri untuk lebih mudahnya jika cpanel teman-teman cukup bagus memang ada beberapa cpanel softaculous apps installernya tidak jalan atau ada yang dibatas-batasi kalau semua normal saya akan klik softaculous app installer oke kemudian tinggal dicari di bagian search di kiri cari slims oke tidak ada senayan tidak ada oh tidak ada ini slims oke kemudian tinggal di klik install install no memang sekarang sudah ada yang terinstall di ini saya di domain saya tapi untuk contoh kali ini saya klik install no kemudian jangan lupa untuk memilih subdomainnya sampai salah-salah nanti teman-teman akan menghapus file yang ada semisal saya pasang di serverdonate.com maka dia akan menghapus atau akan menimpa web yang sudah ada di domain induk jadi kalau ini adalah web sekolah maka kalian harus berhati-hati saya arahkan ke purpose.severdonate.com in directory-nya di kosongkan saja kemudian ini adalah username untuk login ke slims saya buat jadi default ini bisa disesuaikan kemudian jika sudah tinggal di klik install oke sudah berhasil tinggal kita buka oke disini akan muncul kesalahan privasi kesalahan privasi ini terjadi karena tadi sewaktu instalasi saya pilih dia menggunakan https seperti ini tetapi https-nya itu belum di generate ssl-nya sehingga dia akan muncul seperti ini sebelum lebih lanjut kita generate dulu ssl-nya kita kembali lagi ke control panel kemudian arahkan ke bagian let's script ssl kemudian kita cari dia purpose ini purpose.severdonate.com tinggal di klik issue oke lalu issue ini terbitkan ya ssl untuk subdomain purpose.severdonate.com oke oke sudah kita cek lagi maka dia sudah tidak error lagi oke jadi dia disini dikatakan koreksinya sudah aman dan sertifikatnya valid oke ini sudah terinstall tinggal login ke dalam untuk melakukan penyesuaian dengan username ataupun password yang yang tadi kita buat sewaktu menginstal slim via cpanel jadi seperti ini saja jadi proses instalasi di subdomain itu sangat mudah begitu pun di top domain jika teman-teman menggunakan di top domain oke jadi segitu saja sekian video kali ini terima kasih banyak semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video selanjutnya